Bakaran melanda hutan bambu di kawasan Gunung Bohong di Desa Gondong Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Rabu Malam. Bakaran diduga akibat bentuk rokok bekas warga yang dibuang sembarang di sekitar lokasi. Empat duit pemadam bakaran dari kota Kimah dan Bandung Barat diturunkan. Namun pemadam bakaran sulitan memadamkan bakaran karena medan yang tulit dijangkau. Hingga Rabu Malam, petugas pemadam pemadam terus mencari akses untuk memadamkan api. Petugas di Treskrimung Polda Metro Jaya, oleh TKP Apartemen Kalibata City atas kasus prostitusi online. 5 dari 18 tower di Kalibata City terindikasi menjadi sarang prostitusi. Satu persatu kamar di Tower Flamboyan Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan di Gleda, petugas. Sebelumnya polisi amankan 3 tersangka dalam kasus ini. Dua diantaranya adalah agen properti, yang menyewakan 17 unit apartemen kepada para pekerja seks komersial. Sementara satu lainnya adalah seorang mocikari. Polisi juga mencinduk 32 PSK 5 diantaranya masih di bawah umur. Selain itu, beberapa barang bukti juga diamankan. Diantaranya uang hasil transaksi, telepon genggam, alat kontrasepsi, buku cetatan tamus, serta daftar unit yang dijadikan tempat praktik prostitusi. Meski meresahkan, polisi hanya bisa menjerat para tersangka dengan pasal 296 dan 506 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan penjara. Rabu siang 31 warga negara asing asal Bangladesh diamankan di Rudenin, Pekanbaru, Riau. Mereka diamankan saat berangkat dari Dumai menuju Malaysia dengan kapal. Rencananya, para imigren gelap akan mencari pekerjaan. Namun antara tidak memiliki dokumen resmi dan visa pekerja, mereka malah diamankan TNI Angkatan Laut di perairan selat Dumai. Kemudian mencoba keluar dari Indonesia menuju ke Malaysia, yang sudah dikentukan dengan keputusan Menteri Hukum. Bekerja sama dengan pihak Dutan Bangladesh, puluhan WNA ini akan dideportasi. Lebih dari 35 ribu unit paket obat-obatan dan jamu ilegal diamankan di Balai Besar Pembanjarmasin. Rabu siang dari gudang di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Obat-obatan tradisional disita karena tidak memiliki izin edar dan menyalahi aturan perlabelan. Setelah sebagai distributor, pemilik gudang juga membuka depot penggualan eceran obat-obatan tersebut. Produk yang dipasarkan dilabeli dengan jamu tradisional namun setelah diteliti mengandung zat-zat kimia. Atas perbuatan tersangka, terancam dengan posa tentang kesehatan. Dengan ancaman pidana 15 tahun, penjara dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.